Tim penyelamat pemadam kebakaran Kota Waringin Barat mengevakuasi seekor ular daun yang masuk bawah mobil di pinggir jalan Desa Pansir Panjang, Kejamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat. Evakuasi ular berawal dari laporan pemilik mobil yang melihat ular berwarna hijau jatuh dari pohon di sekitar tempat mobil yang sedang diparkir dan masuk ke bawah mobil. Karena takut ular masuk ke dalam mobil, pemilik mobil meminta tim damkar setempat mengevakuasi ular tersebut. Walaupun sudah mencari di sela-sela mesin, petugas belum menemukan ular tersebut. Untuk memastikan keberadaannya, petugas membawa mobil ke pencucian mobil untuk mempermudah pencarian. Kalau lokasinya itu atau tempatnya itu cukup sulit untuk dijangkau, kami terpaksa harus bekerja sama dengan pencucian mobil untuk bisa mengevakuasi ular tersebut. Dan evakuasi berjalan cukup dramatis karena memang perlu membuka kap mobil untuk mengetahui di mana posisi ular ini. Dan ketika ditemukan, ternyata ular ini memang sudah dalam kondisi yang mati. Setelah disemprot di beberapa bagian bawah mobil, akhirnya ular ditemukan dalam keadaan mati. Dari Kota Waringin Barat, Ririn Binti dan Rudy Bintoro melaporkan.